Intro Ya halo guys, balik lagi di channel gue Chris Sukita, channel GSL guys Sesuai janji gue guys, di kolom komentar Kalau misalkan rame ada yang mau nanyain bongkar ini lagu emergency guys ya Ya gue akan lakuin guys, ini kebetulan gue kemarin, eh kemarin gue tadi ngulik guys Cukup kesulitan banget guys, karena bassnya ini oke banget guys Bass lainnya oke banget, gue Gue mau coba, cuman gue kan gak punya gearnya dia ya Dia kebetulan kan pake bass precision nih kalau gak salah Atau gak pake violin bass yang Johnson guys ya Cuman gue cuman ada squire, squire sama gitar fender ya guys Untuk ngisi lick-lick gitarnya doang buat nama-namanya doang biar suaranya lebih lebar Ya gue cuman pake dua gear itu dan gue ngetik drumnya, gue pake addictive drum Addictive drum by the way, buat simulasiin ketukan patternnya si Dowon guys Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Nah guys gue udah buka nih guys ya, ini kalau boleh guys kalian gue saranin pake headphone guys Untuk dapetin kualitas audio yang lebih oke lagi guys ya, walaupun Ya gue mainnya masih bantakan guys ya, gak kayak mereka lah, mereka profesional banget untuk ngetik vokalnya Tapi yang pasti gue gambar drumnya gue, sekali lagi gue kasih tau, drumnya gue gambar pake addictive drum guys Ini kebetulan gue pake drumnya bukan drum analog, tapi melainkan drum elektrik sesuai dengan lagunya Kalian bisa denger ini bagian, kita coba dari bagian first dulu guys ya Jadi gue bikin 3 segmen dengan chord progression yang bergerak disitu aja Dia mainnya tuh, kalau gak salah A sama dengan Do guys Jadi dia mainnya di 3, 4, 5 Udah muter disitu doang guys Dan ini makanya lagu lama, tapi mereka bisa improvisasi segitu banyak ya guys ya Nah ini kalian bisa lihat, ini sekarang gue dari drum pattern dulu guys Di first, dia kayak begini Klasik disco banget guys Oke, itu drumnya guys ya, drumnya Dia lainnya biasanya gak ada yang spesial banget guys, cuman ketukan duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Ya seperempat biasa sebenernya guys, eh 4 perempat biasa sebenernya ketukannya Cuman dia mainnya stabil begitu aja, karena mengingat basisnya yang bandel disini Nah, kalau bicara bass guys, di first, yang kayak ngisi bass lainnya seperti ini Kurang lebih guys ya, kurang lebih Ini soalnya gue ngulik, sependengaran gue aja Kalau misalnya gak sempurna, mohon maaf guys ya Tapi kalau lebih bassnya kayak begini guys, kita denger guys Nah, kayak gitu guys, bass lainnya emang seru sih guys Dia sedikit disco, funky, nge-groove banget, dia main lebih 1.16 feelnya ya Feelnya 1.16, tapi feel 1.16 main di tempo 144 ini cukup kesulitan buat gue untuk mainin yang bass lain seperti ini Makanya wajar teman-teman taruh di komentar bahwa si Yangke juga take-nya per segmen ya Sampai akhirnya dia live, dia mulai lancar main disitu Nah, by the way, ini gue gak tau ada apa enggaknya Tapi gue cuman ngasih unsur biar lebih funky aja, gue kasih suara gitar di segmen first Ini kurang lebih soundnya kayak gini guys Nice, kayak gitu ya, funky ya Nah, ini kalau misalkan semuanya digabungin guys Antara bass, drum, gitar, semuanya jadinya kayak begini guys Ini denger Asik sih guys, groove-nya gue jujur aja gue into it banget sama groove kayak begini guys ya Seru banget Walaupun musiknya katanya yang ada yang bilang di kolom komentar kayak musik apa, senam ya guys Tapi gue enjoy banget guys Dapat klasiknya aja, klasik Musik-musik vintage tahun 70-80 yang modelnya masih kayak begini lah guys ya Oke guys, ini masuk ke pre-chorus guys Pre-chorus, drum-nya pattern-nya akan lebih berubah Kalian bisa denger sendiri guys, daripada denger gue ngoceh Tapi dia seru aja guys, tetep sederhana banget Drum-nya selalu sederhana, ini kayak begini Masuk di build disini Nah, modelnya kayak gitu guys Dia jadi, pas buat dia ada beberapa pake sound sample gitu guys Yang nge-reverse drum-nya jadi kayak Sedikit, kalau kalian pelatihan didengar situ Soundnya sedikit kayak reverse gitu guys Nah, untuk bass lainnya Bass lainnya kayak gini guys Dia ngikutin kick-nya Selalu dia lebih kawin ke kick disini ya Nih Disco banget sih guys Ini bass lain disco banget Dia pake octave-octave gitu guys ya Nah, ini gitarnya tuti ke bass sebenernya guys Jadi soundnya kayak begini guys Itu gue suka sih guys Disitu Ini mainnya kan berarti Kalau misalnya gue bicara chord guys ya Gis-gis A-A B-B-B Pas Dead-Dead-Dead Itu gunain pake chromatic guys C-C-C-C-C-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Kartun-kartun jaman anime jaman dulu guys Sound-soundnya kayak 8-bit, 8-bit gitu guys Nah guys, ini untuk bicara masalah rev Ini pengulangannya, jadi kayak Dia sebenarnya 16 bar guys Ini kita denger part drumnya Drumnya lebih ngedisco disini guys, perhatikan guys Disco banget ya 1 per 16 banget Nah, kayak gitu guys Nah, disini bass-nya mulai nge-slap nih guys Ini susah banget, dia ada sedikit ghost note Dimainin telduk-telduk kayak gitu Sama pop, slap Dan segitunya tekniknya dikeluarin disini guys Kita denger bass lain nih guys Sorry kalau misalnya ada kekurangan guys ya Nih Ada ghost note disitu guys Nah, kalau gak ada keyboard guys Ini kasian banget guys Keyboardnya dia model kayak gini guys Ini yang bikin rame sebenarnya Vibe serunya di part rev Partnya kayak gini guys Brass section disini Disini ada Keyboard Keyboard Itu bikin funky banget Serius nih permanensi Won't be the best guys Yoi gak guys Nah, ini Kalau semua rev digabungin guys Modelnya kayak gini nih Gila guys Kalau kita ulik kayak begitu Emang keren banget guys Maksudnya kalau kita Bongkar masing-masing Dari patternnya mereka ya Soalnya Mereka tuh kepikirannya guys Kenapa harus nada-nada Itu yang dipakai Kenapa harus pattern-pattern Itu yang dipakai Itu yang gue suka Kenapa juga Dia bisa harus Nge-lick sound kayak gitu Soalnya masalahnya Kalau gak bisa Ngebass satu instrumen ya Kayak bass guys Bass itu tone-nya harus Mau tone-nya lebih cempreng Lebih middle Lebih bright Lebih nge-bass Atau gimana Terus mau tone-nya Pake ampli apa Pre-ampnya apa Itu kepikiran guys Sampai akhirnya mereka Menghasilkan sound-sound Seperti ini Jadi gue jujur aja Sekali lagi gue harus bilang Gue respect banget Sama band yang kayak begini Solid guys Pemilihan soundnya juga tepat banget Video clipnya kan Kalian liat kan Ada ayam terbang-terbangan Itu ngayal tinggi tinggi sih guys Tapi cocok-cocok aja Menurut gue sih guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video guys Thank you guys Kalau misalkan Ada request lagi guys Tulis di kolom komentar Disertakan sama link ya guys Biar gue gak Bingung-bingung nyarinya guys Oke thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment lagi guys Jangan lupa pencet Sub break guys Outro Jangan lupa untuk like